Intro Halo 3D Makers, evolusi 3D disini Dimana kita membahas, mengupas, dan membicarakan semua hal tentang 3D teknologi Hari ini kita akan membuka Flashforce Creator 3 Dimana kita adalah distributor Creator 3 pertama di Indonesia Tanpa menunggu lama, kita akan membukanya sekarang juga Nah sekarang kita mau menaikkan print bednya ke atas supaya gabusnya bisa kita ambil Yaitu kita harus klik tools, manual, terus habis itu pencet sumbu Z nya ke atas Yaitu yang Z minus ini ya, pencet ke atas Udah cukup tinggi, kita buka Unboxing nya sudah selesai Ini ada tempat sisa lelehan plastik sih Jadi kalau misalnya dual extruder, kan akan parkir menunggu giliran Nah nanti lelehannya masuk ke dalam sini Sekarang kita mau bed leveling Yaitu kita klik tools, klik level Tujuannya bed leveling itu supaya alasnya itu sangat rata Menjamin hasil printnya itu baik Sekarang kita harus memilih extruder mana yang akan menjadi acuan Saat ini kita akan menggunakan Left Extruder Kita klik oke lagi karena extruder nya aman Tidak ada halangan 270 derajat Selesai Leveling complete Kita klik finish Kita baru saja melakukan leveling dari kreator 3 Dan selanjutnya setelah kita leveling Saatnya kita membuka filamen dari threshold Untuk dimasukkan ke dalam sini Pertama kita buka dulu filamennya Filamen yang dikirimkannya itu sudah terbungkus rapi oleh vacuum bag Jadi menjamin kalau kelembapan udaranya itu pasti ring banget di dalam Ini adalah filamen chamber Di mana kita bisa meletakkan filamennya di dalam Terima kasih telah menonton! Setelah melalui filamen sensor Filamen ini akan melalui pipa yang dihubungkan dengan extruder Seperti yang kita lihat bahwa filamennya itu sudah jalan menuju extruder Ya udah kerasa mentok ya Nah kalau nanti dimasukkan lagi ya Nah sekarang selanjutnya kita akan memanaskan extrudernya dan mulai loading Berarti mulai dilewati kepala ini atau extruder ini Dengan cara menekan tombol filamen Ini ada load Mencet gigi Sudah cukup panas Kita pastikan filamennya keluar Kita bantu untuk dorong kalau misalnya belum keluar ya Terima kasih telah menonton! Kami sudah siapkan USB Kami sudah siapkan USB Dengan isi filamennya untuk dicolohkan kemarin Kemudian kita klik build disini Klik USB nya Dan disini ada gantungan kuci Marvin dengan 2 warna Seperti yang kita bisa lihat disini Ada warna hijau dan warna putih disitu menunjukkan 2 warna Dan kita klik build Untuk print bed creator 3 menggunakan surface atau permukaan yang spesial Flashforge menciptakan build force Surface dengan pori-pori berukuran mikro Sehingga permukaan objek tetap halus Tapi memiliki daya rekat yang baik untuk objek yang kita build Walaupun objek menempel dengan erat pada permukaan Tapi dengan menggunakan fleksibel multi lock system Print bed dapat dipasang dan dilepas dengan mudah Serta dapat ditekung seperti ini Hal ini sangat membantu untuk melepas objek dari print bed Selain itu print bednya juga dapat dipanaskan hingga 130 derajat Dimana memiliki range suhu lebih tinggi dari kebanyakan 3D printer yang ada di market Dengan mengatur suhu permukaan yang tepat untuk material yang kita print Dapat membantu membuat beda menempel lebih erat ke permukaan Serta menstabilkan suhu di dalam printing chambernya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya